Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1. Sejarah Pulau Sumbawa menjadi tempat tertua masuknya agama katolik pertama kali di Keuskupan Denpasar pada tahun 1928. Pada tahun 1930, Sumbawa dikunjungi oleh Monsignor A. Vestrelen, SVD. 3 tahun kemudian, seorang imam dari Flores yakni PJ Deser, SVD, datang berkarya dan bermisi di Sumbawa. Berkat pewartaannya, mulai banyak penduduk yang meminta untuk belajar agama katolik hingga memberi diri di baptis. Pada tahun 1934, semakin banyak penduduk di Pulau Sumbawa, bahkan sampai Pulau Lombok yang terpanggil lalu memberi diri di baptis menjadi katolik. Pada tahun 1935, imam katolik mulai masuk juga ke Pulau Dewata Bali yang dibawa oleh para misionaris Eropa. Salah satu misionaris yang terkenal tersebut ialah Pater J. Kersten, SVD. Ia pergi ke Denpasar dan mulai menetap di sana sambil mewartakan iman katolik bersama para misionaris lainnya. Dua warga asli Desa Tuka Kabupaten Badung yaitu Imade Bronong Pantaregi dan Iwayan Geblok Pahrosa datang berjumpa dengan Pastor Kurseon di Denpasar dan menyatakan keinginan mereka untuk dibaptis menjadi katolik. Desa Tuka ini kemudian menjadi lokasi awal mula perkembangan agama katolik di Bali. Seiring berjalan waktu, berkat pewartaan para misionaris, semakin banyak penduduk Bali yang terpanggil untuk mendalami iman katolik hingga memberi diri dibaptis. Pada tahun yang sama, sebuah paroki diresmikan di Pulau Lombok, tepatnya di Mataram. Paroki tersebut ialah Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Pada tahun 1936, gereja katolik pertama akhirnya diresmikan di Bali yang terletak di Tuka Kabupaten Badung. Gereja ini kemudian dijuluki sebagai The Bethlehem of Bali oleh sastrawan Bali Igusti Panji Pisna. Jumlah umat katolik di Pulau Bali dan Lombok terus bertambah hingga pada tahun 1950, berdirilah sebuah wilayah gerejawi bernama Prefektur Apostolik Denpasar. Prefektur Apostolik ini semakin berkembang dan mandiri hingga pada tahun 1961 dinaikkan statusnya menjadi Keuskupan Denpasar. Pada tahun 1973, paroki pertama di Pulau Sumbawa diresmikan. Pulau Sumbawa kala itu masih masuk wilayah Keuskupan Wetebula, Sumba, hingga akhirnya pada tahun 1990 diserahkan pelayanannya secara penuh kepada para imam dari Keuskupan Denpasar. Pulau Sumbawa pun akhirnya resmi bergabung menjadi bagian dari Keuskupan Denpasar. Pada tahun 2017, gereja katedral baru dari Keuskupan Denpasar akhirnya ditabiskan. Gereja katedral ini begitu indah dengan gaya arsitektur Bali yang khas. Kini, berdirinya Keuskupan Denpasar menjadi salah satu bukti nyata, kontribusi besar gereja katolik untuk terus membangun sumber daya dan melestarikan budaya. Inkulterasi budaya Bali begitu kental, hampir di seluruh gedung gereja Keuskupan Denpasar. Setiap gedung gereja memiliki sentuhan gaya arsitektur Bali yang indah berpadu dalam iman katolik. Iman dan budaya berjalan bersama dalam kesatuan gereja yang kudus. 2. Wilayah Gerejawi Pada tahun 2020, umat katolik Keuskupan Denpasar tersebar di 23 paroki, di mana 16 paroki berada di provinsi Bali dan 7 paroki lainnya berada di provinsi Nusa Tenggara Barat. 23 paroki ini masuk dalam 3 dekanat, yaitu dekanat Bali Timur, Bali Barat, dan NTB. 3. Kaum Religius Pada tahun 2020, Keuskupan Denpasar memiliki 55 imam atau pastor atau romo, 23 frater, dan 190 suster untuk melayani seluruh umat katolik Keuskupan Denpasar. Saat ini Keuskupan Denpasar dipimpin dan digembalakan oleh Monsenyor Sylvester Tung Kim San yang menjadi uskup Denpasar sejak tahun 2008. 4. Umat Pada tahun 2020, jumlah umat katolik di Keuskupan Denpasar mencapai 49.245 jiwa umat atau mencakup 0,5 persen dari 9,4 juta jiwa penduduk Bali dan NTB. Berikut perkembangan umat katolik Keuskupan Denpasar. Pada tahun 1950, hanya terdapat 1.531 jiwa umat katolik Keuskupan Denpasar atau hanya mencakup 0,1 persen dari penduduk. Di tahun 2000, meningkat menjadi 24.897 jiwa atau 0,4 persen dan di tahun 2020 terus meningkat menjadi 49.245 jiwa atau 0,5 persen dari penduduk. 5. Aset Keuskupan Yang pertama yaitu gereja. Berikut beberapa gedung gereja katolik yang indah di Keuskupan Denpasar. Ada gereja katolik parwaki katedral roh kudus Denpasar, kota Denpasar. Gereja ini menjadi pusat Keuskupan Denpasar, tahta dari Uskup Denpasar dan terletak di bukota provinsi Bali yaitu kota Denpasar. Ada gereja katolik parwaki Santo Francisco Saferius Kuta, Kabupaten Badung. Ada gereja katolik parwaki Tritunggal Maha Kudus Tukah, Kabupaten Badung. Ada gereja katolik parwaki Santo Silvestar Pecatu, Kabupaten Badung. Ada gereja katolik parwaki Hati Kudus Yesus Palasari, Kabupaten Jemberana. Ada gereja katolik parwaki Santo Paulus Singaraja, Kabupaten Buleleng. Di NTB, ada gereja katolik parwaki Santa Maria Imaculata Mataram, Kota Mataram. Ada gereja katolik parwaki Sang Penebus Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Dan gereja katolik parwaki Santo Yusuf Rabah, Kota Bimah. Selanjutnya lembaga pendidikan yang terkenal yang dimiliki Koskupan Denpasar antara lain, SMP Katolik Santo Yusuf Danpasar, SMP Katolik Santo Yusuf Danpasar, Dan SMA Katolik Sofer di Tuban, Bali, Badung. Beberapa sekolah katolik ini terkenal memiliki kualitas yang unggul dan bersaing di Koskupan Denpasar atau di Provinsi Bali, dan juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut membangun sumber daya manusia di Provinsi Bali. Kemudian Panti Asuhan. Kurang lebih terdapat tiga Panti Asuhan di Koskupan Denpasar. Ada Panti Asuhan Sidi Astu Badung, Panti Asuhan Maria Goretti Palasari Jembrana, dan Panti Asuhan Tritunggal Sumbawa. Yang terakhir, Wisata Religi. Saat sahabat katolik Ukraine berada di Bali, jangan lupa ya untuk mengunjungi wisata-wisata religi katolik yang ada di Pulau Dewata, Pulau Lombok, dan juga Pulau Sumbawa. Beberapa yang terkenal di antaranya, Gereja Palasari dan Gua Maria Palasari. Gereja yang terletak di Dusun Palasari yang mayoritas penduduknya adalah Katolik. Di gereja ini terdapat sebuah Gua Maria. Gereja dan Gua Maria ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata rohani dan siara umat katolik Koskupan Denpasar, bahkan salah satu wisata religi terkenal dari Bali. Ada juga wisata religi yang dapat sahabat katolik Ukraine kunjungi, yaitu Gereja Tuka. Gereja Tuka ini juga menjadi saksi masuknya agama katolik di Pulau Dewata Bali. Gereja ini juga terletak di desa adat yang mayoritas penduduknya adalah Katolik, dan juga dikunjungi oleh begitu banyak para peziara dari Koskupan Denpasar dan Koskupan lainnya bahkan wisatawan manca negara. Sahabat katolik Ukraine sampai disini dulu ya, jelajah umat kita episode Koskupan Denpasar. Luar biasa ya. Semoga iman katolik di Koskupan ini semakin bertumbuh subur dan semoga umat katolik Koskupan Denpasar semakin tangguh dalam iman dan kasih. Sampai jumpa di jelajah umat katolik episode Koskupan dan negara-negara lainnya. Matrusuksma, katolikku memang keren. Salve! 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 Terima kasih.